Berikut sejumlah kejanggalan dalam kasus baku tembak sesama polisi di rumah pejabat Polri Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambut di Jakarta menurut pandangan Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. TB Hasanuddin mengatakan ada sejumlah kejanggalan mulai pengiriman mayat Brigadir Noprian Syah ke rumah keluarga secara diam-diam hingga urusan pangkat ajudan dan supir. Seperti diketahui kasus penembakan hingga tewasnya Brigadir Polis Noprian Syah Yosua Kutabarat alias Brigadir Yosua menyisakan tanda tanya bagi publik. Brigadir Yosua tewas ditembak rekannya sesama polisi di rumah Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambut pada Jumat 8 Juli pekan lalu. Kejanggalan yang pertama ialah mengapa baru ada press release dua hari kemudian setelah jenazah dibawa diam-diam ke kampung halamannya hingga diprotes keluarga. Itu bagus meneruskan. Kedua, jika memang benar dari Divisi Umas Polri yang menyatakan Brigadir Yosua masuk ke ruang istrinya Kadif Propamp, dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan? Ketiga, apakah betul penjelasan bahwa Brigadir Yosua masuk ke kamar kemudian melakukan pelecehan lalu menodongkan pistol? Dimana bukankah seharusnya Brigadir Yosua yang ditodong? Keempat, kejanggalan soal posisi Aju dan Kadif Propamp Baradae. Menurut TB Hasanuddin, tak masuk akal Aju dan itu tinggal di rumah sementara Kadif Propamp tidak di rumah. Kelima, soal pangkat kedua polisi yang saling tembak. Menurut TB, pangkat sopir itu Brigadir sementara sang Aju dan berpangkat Baradae. Dimana seharusnya sopir lah yang berpangkat Baradae dan Aju dan yang berpangkat Brigadir. Keenam, yaitu soal luka sayatan. Tubagus mengatakan jika ada yang mengatakan luka sayatan itu tak serempek peluru, maka bukanlah luka sayatan yang seharusnya didapat, namun luka bakar. Tubagus mendesak agar Kapolri menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi sebab kasus ini menyangkut jiwa manusia. Sementara itu, Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto menepis kabar adanya kejanggalan dalam kasus penembakan rumah singgah Kadif Propamp Polri Irjen Verdi Sambo. Beni Mamoto pun menyebut tidak ada kejanggalan dalam kasus penembakan di rumah Kadif Propamp. Beni mengatakan sudah turun ke lapangan untuk meninjau TKP dan tidak melihat adanya kejanggalan. Lebih lanjut, Beni Mamoto menjelaskan soal beredarnya isu ada luka sayatan dan luka lebam. Terkait luka lebam, Beni Mamoto menyebut tidak ada aksi pemukulan berdasarkan keterangan para saksi. Berdasarkan pernyataan Polri, Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan rekannya sesama anggota BRIMOB berinisial Baradae. Baku tembak itu terjadi karena dipicu aksi pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di rumahnya. Like, Subscribe, dan Share ya!